Baik, selamat sore Bapak Ibu semua, ya mudah-mudahan sore ini tetap segar untuk bisa kembali melanjutkan kegiatan sesering kita di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya senang bisa bertemu kembali di sesi kedua pada sore hari ini, yang mana di hari pertama kemarin ya sudah dijelaskan oleh Prof. Etno mengenai jenis-jenis sifat dan karakteristik hak-hak pen intelektual yang ada. Ada juga beberapa pertanyaan kemarin yang ya akan dijawab melalui pemaparan materi pada sore hari ini. Ya waktu kita sudah pukul 15.16, jadi kita bisa mulai. Saya beri kesempatan kepada Prof. Etno untuk bisa mulai. Silahkan Prof. Baik, terima kasih Pak Peter. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di Zoom ya. Saya berharap suatu saat saya benar-benar bisa sampai Papua. Matahari hari ini adalah tentang drafting patent. Saya mau share screen. Sudah kelihatan ya? Ini saya? Slide saya? Sudah kelihatan. Baik, kalau sudah kelihatan saya mulai saja. Hari ini tentang patent drafting. Patent drafting ini memang sudah ada undang-undang yang mengakuinya. Jadi memang ini saya ambilkan dari modul dari DJKI yang memang tentang patent drafting. Nah kemarin saya share di grup tentang template untuk menulis patent. Nah template itu sudah bagus, tidak boleh diubah-ubah. Baik fontnya, spasinya itu tidak boleh diubah-ubah. Itu merupakan bagian dari modul kekayaan individual. Jadi nanti kalau Bapak Ibu akan membuat patent, itu pakai template yang saya share kemarin, itu sudah tidak boleh diubah. Nah di sini yang menjadi dasar hukum dari pembuatan patent ini adalah undang-undang dari peraturan menteri undang-undang nomor 13 tahun 2019 dan diperjelasin dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 38 tahun 2018 yang memang khusus membahas tentang permohonan patent. Ada beberapa syarat di dalam permohonan patent itu sendiri yang jelas harus mengisi formulir pendaftaran. Di mana saya dapatkan formulir pendaftaran? Ada di website DJKI. Kemudian menulis deskripsi patent, bukti penyimpanan jasa krenik, kalau kita mengajukan patent tentang bukti penyimpanan jasa krenik, dan terus-terang harus membayar sejumlah biaya administrasi yang besarannya sudah ditetapkan juga oleh DJKI. Yang hal yang paling sulit di sini sebenarnya adalah dalam penulisan deskripsi patent, walaupun sebenarnya kalau sudah tahu prinsipnya itu juga tidak sulit-sulit amat, sebenarnya lebih sulit menulis jurnal daripada menulis patent. Di dalam deskripsi patent, ini menurut peraturan Menkum HAM nomor 38 tahun 2018, ada beberapa hal yang mungkin Bapak-Ibu kemarin sudah membaca juga. Yang pertama adalah bidang teknik invensi, latar belakang invensi, urean singkat invensi, urean singkat gambar, dan urean lengkap invensi. Nah ini akan kita bahas satu persatu hari. Di sini, di dalam esensi deskripsi patent ini sebenarnya esensinya itu yang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, pada pasal 1 ayat 2, sudah dijelaskan di situ bahwa invensi adalah ide dari inventor. Inventor itu siapa? Inventor ya kita yang mau mengajukan patent ini. Yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik. Jadi patent ini adalah untuk memecahkan masalah yang jelas, yang jelas ada, yang spesifik, tidak boleh masalah yang bias itu tidak boleh. Nah berupa apa pemecahan masalahnya tadi? berupa produk atau proses. Atau bisa penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ini adalah yang dimaksud dengan invensi. Nah di sini ada yang kita namakan dengan objektifitas dokumen patent itu sendiri, karena di dalam objektifitas dokumen patent ini, nanti akan tersimpan apa yang dinamakan klaim. Klaim itu yang kita mintakan perlindungan tadi, ada juga informasi yang mengiringi klaim tersebut. Mungkin di template yang Bapak Ibu terima kembali sore, itu sudah kelihatan ada poin klaim. Ada juga narasi diatasnya tentang invensi latar belakangnya, invensi urean-invensi lengkap, urean-invensi singkat, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah informasi atau deskripsi yang mengiringi dari klaim tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa menurut Undang-Undang No. 13-0-2016 tadi, esensi dari deskripsi patent itu adalah apa yang menjadi milik inventor itu bisa diakses oleh publik, namun dia mendapatkan suatu perlindungan hukum. Nah, di sini ketika publik akan mengakses dan menggunakan patent tadi, dia harus mendapatkan izin dari inventor atau pemegang hak patent tersebut. Apabila melanggar, maka itu bisa dikenai sanksi. Di sini kalau kita ibadahkan, inventor itu memonopoli suatu ide tadi yang mendapatkan perlindungan hukum. Namun, publik bisa mengakses atau mendapatkan informasi bahkan untuk mengembangkan hak yang dimiliki secara monopoli tadi oleh inventor maupun pemegang hak patent, namun dengan suatu izin yang biasanya dalam bentuk royalti. Jadi, membayar royalti ke inventor atau pemegang hak. Nah, di sini teknik penulisan spesifikasi patent ini yang akan kita bahas hari ini, sebelum menuliskan hal tersebut, kita harus mengetahui dulu. Invensi itu sebenarnya yang akan kita ajukan itu termasuk invensi atau bukan invensi. Ini yang paling penting. Jangan-jangan yang kita ajukan itu bukan invensi, sehingga tidak bisa mendapatkan hak patent. Kemudian, setelah penentuan invensi atau bukan, invensi. Namun, di sini masih ada kemungkinan invensi dapat diberi patent enggak? Karena ada beberapa, kemarin saya jelaskan ke Pak Enrikus dan Bu Ida, kalau tidak salah. Ada beberapa invensi yang tidak bisa dipatentkan. Apa saja? Nah, ini yang akan saya jelaskan hari ini. Jadi, setelah ada invensi, ditentukan kemungkinannya ini bisa diberi patent enggak? Kalau sudah memang jelas, dia tidak termasuk dalam poin-poin yang tidak bisa diberikan patent, maka barulah kita melakukan penyusunan atau penulisan spesifikasi patent. Di sini saya teruskan. Di sini, untuk menentukan, invensi itu suatu invensi atau bukan, itu sebenarnya juga diatur di dalam pasal 1, putir 2 undang-undang patent tadi. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa invensi itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemacahan masalah spesifik di bidang teknologi. Jadi, kegiatan pemacahan secara spesifik di bidang teknologi. Nah, bentuknya dapat berupa produk atau proses, ataupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ini adalah inti dari invensi. Jadi, di sini yang di-emphasis adalah kegiatan pemacahan masalah dalam bidang teknologi. Nah, ini contoh. Ini yang termasuk invensi. Jadi, ini ada kursi. Ya, ini kursi. Kursi bentuk dasarnya seperti ini. Kemudian melakukan suatu trombosan, kursinya menjadi seperti ini. Nah, di sini kalau Bapak-Ibu melihat antara kursi yang kiri dan kursi yang kanan, kursi yang kanan itu mempunyai nilai lebih apa terhadap kursi yang kiri? Dari kacamata Bapak-Ibu semua. Kursi yang sebelah kanan mempunyai kelebihan apa dibandingkan dengan kursi sebelah kiri? Boleh, Pak? Iya. Ya, silakan. Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Lebih nyaman. Nyaman. Terus apa lagi? Yang kanan menggunakan logam. Sesuatu fungsi yang mungkin memang bisa memperbaiki fungsi dari kursi yang sudah ada. Bisa berputar. Bisa diputar. Bisa di setelun. Naik turun juga. Naik turun. Nah, otomatis dengan adanya modifikasi ini kan membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kursi yang ada sekarang. Apa? Tadi, dia kalau di sini tidak pakai spon. Di sini pakai spon otomatis menjadi lebih nyaman duduknya. Kemudian kalau yang di sebelah kiri ini. Ini kursinya statis, hanya diam saja. Kalau ini karena ada, ini mungkin tidak ada rodanya ya. Ini sama, sama statisnya. Hanya yang di kursi sebelah kanan ini dia mempunyai kaki-kakinya ini dapat dipanjang pendekkan. Nah, kalau melihat seperti ini, kalau orangnya misalnya pendek atau tinggi itu kan menjadi tidak nyaman duduk di kursi yang tingginya ini statis seperti ini. Nah, tapi kalau kursi yang sebelah kanan, karena dia bisa diatur panjang pendeknya, ini berarti ada suatu kenyamanan pemecahan masalah terhadap mungkin tinggi badan seseorang. Nah, ini kan suatu perubahan yang cukup signifikan. Nah, ini sehingga ini dianggap sebagai invensi. Nah, kalau seperti ini, akhirnya dia bisa diberi paten. Jelas ya? Oke, ini contoh invensi. Nah, kemudian ya, kalau ini seperti ini. Ini dia akan mengklaim bahwa ban ini mempunyai tapak ban dengan pola tertentu. Ini polanya tapak ban ini macam-macam. Nah, dia ingin mengklaim tapak bannya ini polanya tertentu. Nah, namun dalam deskripsinya, dia tidak bisa menjelaskan fungsi utama perbedaan tapaknya itu untuk apa. Selain hanya untuk nilai estetika saja. Fungsi utamanya hanya untuk mencekram. Yang lama pun juga hanya untuk mencekram. Nah, di situlah. Berarti tidak ada suatu modifikasi yang merubah fungsi dari tapak ban tadi. Sehingga kalau seperti ini, dia tidak dianggap sebagai invensi. Seperti ini hanya disanggap sebagai desain estetika. Nah, ini maksudnya tidak boleh paten, tapi maksudnya ke dalam hak cipta. Jadi, kalau suatu paten itu ketika dia melakukan modifikasi, modifikasi yang dilakukan itu memang merubah fungsi itu secara kelihatan. Tidak hanya sekedar estetika. Kalau tadi yang kursi ini kan memang modifikasinya langsung terlihat. Ini kaki-kaki bisa dipanjang pendekkan, bisa mengatasi permasalahan spesifik. Mungkin tentang tinggi badan seseorang. Tapi kalau di sini kan hanya modennya saja tidak mengaruh, dia tetap mempunyai cekraman ban itu sama. Di narasinya hanya untuk estetika. Ketika seperti itu, dia tidak bisa diberi paten. Yang diberi hanya hak cipta tadi. Jadi, bisa membedakan antara invensi dan non-invensi. Kemudian di sini, ada bedanya lagi ketika sesuatu itu dianggap tidak bukan paten, namun hanya dianggap sebagai penemuan atau discovery. Contohnya apa? Pinisilin. Pinisilin ini dia tidak bisa diberikan paten juga. Karena ini dianggapnya adalah sebagai discovery atau penemuan. Ini pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming tahun 1928. Dia menemukan jamur penisilum notatum atau penisilum sirkosegenum. Ini kan dia tidak menciptakan. Dia menemukan. Ini sebenarnya kan sudah tersedia di alam. Sudah tersedia di alam. Jadi, dia tidak bisa untuk mematenkan penisilum ini. Karena ini sumber daya yang tersedia di alam. Bukan dia yang mengembangkan. Itu tidak bisa diwatenkan. Kalau dia sebagai penuh, bisa. Tapi kalau dia mematenkan haknya, dia tidak bisa. Itu disebut sebagai discovery atau kemuan. Bahkan, struktur tentang penisilin ini juga ditemukan oleh Dorothy Crawford pada tahun 40-an. Dia juga tidak bisa dikatakan sebagai paten. Tapi kalau dia akan mematenkan, dia mematenkan bukan strukturnya, tapi metode bagaimana menemukan strukturnya. Tapi bukan strukturnya itu sendiri. Karena strukturnya itu bukan dia yang mengembangkan. Itu sudah dari alam. Tapi kalau dia mematenkan metodenya, how to find the structure is okay. Kemudian, sebentar, saya tidak menyalakan lampu. Ada yang namanya bukan invensi juga. Jadi, di sini secara garis besar yang dimasukkan dengan bukan invensi di sini, misalkan apa tadi? Kreasi estetika tadi, yang seperti ban tadi. Tapak ban ya, bukan bannya ya. Skema itu tidak bisa dikatakan sebagai invensi. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan, misalnya untuk melibatkan kegiatan mental itu tidak bisa dipatenkan. Metode untuk melakukan suatu permainan juga tidak bisa dipatenkan. Metode untuk melakukan bisnis juga tidak bisa dipatenkan. Atau, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, dia tidak bisa dipatenkan. Dia hanya bisa dihak ciptakan. Saya kan kerjanya pakai program komputer. Yang dipatenkan bukan program komputernya, tapi metodenya. Nanti saya akan kasih contoh yang punya saya. Kemudian, presentasi mengenai suatu informasi itu juga tidak bisa dipatenkan, tidak dimasuk invensi. Temuan atau discovery yang berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau sudah dikena, itu juga tidak bisa dipatenkan. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada, yang tidak akan menghasilkan peningkatan kasiat makna, itu juga tidak bisa dipatenkan. Jadi, adanya perubahan tapi tidak meningkatkan fungsi atau kasiatnya itu tidak bisa dipatenkan. Itu, itu karena dianggap bukan invensi. Ini contoh ini. Ini dia akan mengklaim, mengklaim pegangan gelas, pegangan merah. Ini dia tidak bisa dipatenkan. Karena apa? Mau pegangannya biru, mau pegangannya hijau, mau pegangannya kuning. Fungsinya kan samanya untuk memegang tangan kita supaya memegang gelas tersebut. Dia tidak bisa dipatenkan. Beda kalau dengan contoh saya kemarin penghapus. Penghapus, dia ditambahi tempat untuk tempat sepidol, dia bisa dipatenkan sederhana karena ada fungsi tambahan di situ. Tadinya dia tidak bisa untuk menaruh tempat sepidol, tapi dengan tambahan itu dia bisa untuk menaruh sepidol. Atau diberi magnet. Nah, itu ada fungsi lebih. Karena kalau tidak pakai magnet, dia tidak bisa nempel. Misalnya di whiteboard. Nah, kalau dikasih magnet, dia bisa nempel. Itu ada fungsi. Tapi kalau seperti ini, kalau seperti ini kan sama-sama. Nah, fungsinya tidak ada kelebihan fungsi apapun dengan pegangan MOOC ini. Sehingga kalau dia hanya bisa adalah untuk hak cipta, bukan hak patent. Nah, skema juga begini. Ini kita hanya membuat skema seperti ini. Ini proses inventnya dia bukan dianggap sebagai patent. Ini skema menjelaskan sesuatu. Pencucian ini jelas, tapi dia tidak bisa dianggap patent. Ini kalau skemanya seperti ini. Tapi kalau di sini, Anda lihat. Ini kalau ini skemanya seperti ini. Ini baru proses bisa diinvensikan kalau yang kanan ini. Tapi kalau yang kiri ini dia tidak bisa dianggap sebagai invensi. Tidak bisa. Kalau ini adalah proses invensi ini bisa diajukan. Jadi harus bisa tahu perbedaannya. Karena kalau di sini, ini sangat umum. Kalau di sebelah kanan ini kan sudah jelas. Penyortiran kotoran kedelinya harus 2 kilo, airnya harus 590 liter. Kalau ini kan tidak jelas 3 banding 1. Air limbahnya 700 liter dan sebagainya. Ini jelas, ini bisa menuju ke suatu proses invensi. Nah, kemudian yang tidak dianggap sebagai invensi adalah aturan dan metode untuk melakukan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Ini juga tidak bisa. Ini terapi mental seperti ini, dia punya metode untuk terapi mental seperti ini, dia tidak bisa dijadukan sebagai invensi. Atau suatu metode permainan tertentu, itu juga tidak bisa diajukan sebagai invensi. Atau dia punya metode bisnis tertentu, dia tidak bisa diajukan sebagai invensi. Nah, kemudian ini juga tidak termasuk invensi apabila aturan dan metode yang hanya berisikan program komputer saja, seperti ini saja, dia tidak bisa dipatenkan. Dia maksudnya adalah hak cinta. Nah, kemudian ini tadi informasi mengenai suatu informasi. Jadi misalnya before-nya ini seperti ini. Apa slide-nya? Anda memperbaiki, Bapak-Ibu memperbaiki, memodifikasi. Before dan after kan kayaknya lebih interest yang after ya ini ya, jelas ya. Ya enggak? Nah, namun ini tidak bisa diajukan sebagai invensi. Karena ini hanya berisi informasi yang sama. Ini tidak bisa diajukan sebagai invensi. Nah, kemudian ini. Ini juga tidak termasuk invensi. Discovery yang berupa apa? Penggunaan baru atau produk yang sudah ada dan atau dikenal. Namun tidak ada tambahan kasiat. Di sini mau mematenkan tentang kunyit. Di sini juga kunyit. Tapi di sini tidak bisa menjelaskan apa bedanya dengan yang sudah ada ini. Nah, ini tidak bisa kita mendapatkan invensi seperti itu. Atau tadi, bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan kasiat yang bermakna terdapat ini. Ini juga tidak bisa. Ini mau jeneriknya seperti ini, omeprasol dan isomeprasol. Ini mau strukturnya baru, tapi dia kasiatnya yang kelebihannya itu apa. Tidak bisa menarasikan dengan baik. Maka juga tidak bisa di... Nah, sehingga di sini apa yang menjadi bukan invensi ini sudah ada diatur juga di dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016. Bahwa invensi yang tidak dapat diberi patent meliputi proses atau produk yang pengumuman penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Ini juga menyebabkan suatu produk itu walaupun dia berupa invensi, tidak dapat untuk diberikan patent. Kemudian, invensi walaupun itu suatu teknologi baru, tapi dia tidak bisa diberikan apabila teknologi tersebut adalah metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembenah pembedahan yang digilepan terhadap manusia dan atau hewan. Nah, kemarin itu Pak Henrikus Boli menanyakan kalau yang memang itu masuk sampai invensi ke tubuh pasien atau tubuh manusia, berarti dia bisa kena pasal 9 ayat B tadi. dia tidak bisa untuk dipatenkan, karena berarti ada invensi ke dalam tubuh manusia. Kemudian, yang tidak bisa diberikan invensi juga adalah teori dan metode di bidang ilmu, pengetahuan, dan matematika. Invensi juga tidak berlaku untuk makhluk hidup, kecuali jahsat renit. Makhluk hidup itu apa saja ya? Semua, termasuk manusia, hewan, maupun pembuhan itu tidak bisa dipatenkan. Kemudian, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Ini adalah hal-hal walaupun dia secara invensi itu baru dan meningkatkan fungsinya, tapi dia tidak bisa diberi paten karena adanya pasal 9 ini. Nah, apa saja contohnya? Oke, kita lihat satu-satu. Ini adalah sex toys. Nah, di Amerika, ini bisa mendapatkan paten. Dia mendapatkan paten Amerika nomor US-71-08668. Namun, ketika ini akan dipatenkan di Indonesia, mungkin dia menggunakannya PCT jadi paten yang berlaku internasional, dia terhalang oleh pasal 9 ayat A tentang proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau ini melanggar undang-undang agama ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, di sini sex toys itu dianggap sebagai invensi yang bertentangan dengan moralitas agama dan kesusilaan, sehingga dia tidak mungkin bisa dipatenkan di Indonesia. Walaupun dia invensi teknologi, tapi dia berlanggar moralitas agama dan kesusilaan. Kemudian, tadi di sini, ini contoh. Metode pemeriksaan dan sebagainya. Ini contohnya ini. Jadi yang tidak bisa diberikan paten. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang dirilakan terhadap manusia dan atau hewan. Nah, misalkan ini. Alat terapi osteopolis meridian energy pen. Nah, ini intinya adalah dia digunakan masuk ke invensi di sini. Disuntikan mungkin ya, ini di atulang punggung pasen. Nah, setelah ini katanya sih dia akan sembuh. Nah, seperti ini mungkin di Amerika dia bisa mendapatkan paten, tapi di Indonesia dia melanggar pasal 9 ayat B ini. Bahwa ketika suatu metode itu sampai diterapkan di manusia dalam artian invensi ketubuh manusia, invasi ketubuh manusia atau hewan, itu tidak bisa dipaten. Kemudian ini, invensi yang tidak bisa diberikan paten ini, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, ini Pak Habibie ini, dia sudah menemukan banyak sekali teori tentang faktor Habibie, metode Habibie, dan sebagainya, yang tidak bisa dipatenkan. Sehingga kini dia sebutannya adalah Mr. Craig. Karena sebenarnya karena menemukan teori Craig Progression, ini yang persamaan matematika dan pengetahuan ilmu pengetahuan, dia tidak bisa dipatenkan. Kemudian, makhluk hidup kecuali jasa ternik. Nah, di sini kalau misalnya nemu ikan, mungkin di Papua itu kan alamnya indah sekali ya. Tidak itu misalnya burung atau ikan itu, mungkin akan ditemukan banyak sekali, tapi dia tidak bisa dipatenkan, karena itu yang menghasilkan adalah alam. alamnya natural, bukan ciptaan manusia. Ini tidak bisa dipatenkan, kecuali jasa ternik. Apa jasa ternik? Amoeba, ragi, virus, dan bakteri, itu kan bisa diciptakan oleh manusia. Nah, kalau itu bisa. Tapi kalau misalnya ikan ini, kemudian rumput laut, itu tidak bisa dipatenkan. Kemudian, apalagi yang tidak bisa dipatenkan, menurut pasal 9 tadi, adalah proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Nah, kalau seperti ini, misalnya bayi tabung itu, di Indonesia tidak ada patennya itu. Tidak boleh. Kalau dilaksanakan, boleh dilaksanakan, tapi tidak menjadi hak milik dari seorang dokter, atau sebuah rumah sakit tertentu. Semua boleh menggunakannya. Karena dia tidak boleh dipatenkan di Indonesia. Karena terganjal oleh pasal 9. Nah, di sini, ada yang harus bisa dibedakan di sini, adalah tentang metode pengobatan dan metode kosmetik. Kalau di dalam metode pengobatan, ini misalnya infeksi staphylococcus, akhirnya sendiri memberikan ekstrak daun majakan pada suatu objek. Ini ketombe di kepala. Tapi kalau metode kosmetik, ini terdiri-diri memberikan ekstrak daun majakan pada suatu objek sama. Tapi di sini, dia masuknya ke shampoo, bukan pengobatan. Padahal yang digunakan sama. Sebenarnya daun majakan. Tapi di sini, kalau kosmetik ini, metode kosmetik ini boleh. Tapi kalau metode pengobatan, ini dia tidak. Nah, ini ada beberapa deskripsi patent. Di sini, apa saja yang harus ditulis. Pada prinsipnya, deskripsi patent ini harus menyangkut atau meliputi tentang judul, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, urean singkat gambar, urean lengkap invensi, klaim gambar, dan abstrak. Kita akan mulai. Judul invensi. Di sini, di judul invensi, ini susunan kata-katanya itu harus jelas, singkat dan jelas, dan langsung mengacu kepada teknik invensi apa yang diusulkan. Jadi singkat dan jelas. Kemudian, di judul invensi ini juga tidak boleh berupa singkatan kata, ujian, iklan, merek dagang, kata, baru. Nah, contohnya bagaimana? Kita akan membuat invensi tentang pompa air tanah. Tidak boleh kalau membuat judulnya itu pompa air panah terbaik. Ini sudah mengandung iklan atau ujian terbaik. Ini kan sebenarnya pemuji. Atau mengandung merek dagang. Di sini pompa air tanah sanyo. Sanyo itu adalah merek dagang. Ini tidak boleh judul seperti ini. Di sini hanya mungkin dituliskan saja pompa air tanah. Tapi jangan terbaik atau pakai sanyo dan sebagainya itu tidak. Kemudian, sebaiknya, hindari judul yang terlalu umum. Contoh, obat hepatitis B. Nah, obat hepatitis B ini, ini kan umum sekali. Apa yang dimaksud obat hepatitis B ini mau yang seperti apa? Atau komposisi tabir surya. Ini juga sangat umum. Judul seperti ini. Ini hindari judul yang terlalu umum. Hindari promosi. Vaksin flu burung paling manjur. Nah, ini kan sudah manjur. Itu sudah promosi. Atau menggunakan merek dagang tadi. Tapal gigi Sensordain. Nah, Sensordain ini adalah merek dagang. Jadi, tidak boleh. Nah, kemudian, dalam bidang teknik invensi ini, ini adalah urean singkat dari invensi yang dimantakan pelindungannya itu. Nah, biasanya ini mencangkup pengertian dalam judul yang diajukan tadi. Bisa di sini proses pencarian area lesi untuk kanker cervix. Di sini, langsung saja ditulis. Berhubungan. Nah, karena invensi ini berhubungan dengan, atau invensi berkaitan dengan, ini kalimat ini tidak boleh Anda ubah. Ini sudah kalimat baku. Kalimat baku dari Kemenkum Hamsana. Nah, invensi ini berhubungan dengan apa? Ini kalau judulnya ini ya, ini berhubungan dengan proses pencarian area lesi untuk kanker cervix. Sudah sama dengan judulnya. Nah, dikhususkannya, ini berhubungan dengan metode dan urutan langkah dalam mencari area lesi dengan memanfaatkan metode segmentasi warna berbasiskan morfologi cipta. Nah, seperti ini. Jadi, lebih penjelasan, lebih dalam. Tapi kalimat ini tidak boleh dipilangkan. Kemudian, ya, latar belakang invensi. Ini biasanya harus bisa mengungkapkan prior art terdekat. Jadi, sebisa mungkin Bapak-Ibu sersing patent yang paling berhalasi dengan invensi yang akan Bapak-Ibu usulkan tadi. Nah, patent yang sudah ada itu coba Bapak-Ibu bahas kelemahan dan kekurangannya. Mungkin kelemahannya juga ada. Nah, tapi bahaslah. Impesislah pada kelemahannya. Sehingga invensi yang Bapak-Ibu ajukan itu bisa menutupi kekurangan dari invensi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, di dalam latar belakang invensi tadi harus juga mengungkap kelebihan-kelebihan invensi Bapak-Ibu tadi. Jadi, kalau tidak hanya menutupi kelemahan, tapi kelebihannya itu apa? Ya, itu harus dijelaskan. Sehingga di dalam latar belakang invensi ini diperlukan pemahaman, penelusuran, dan pemeriksaan invensi yang sudah ada sebelumnya. Nah, di mana saya harus mencari? Mencarinya bisa. Di Google Paten bisa. Kemarin di DJKI itu kan ada apa, searching KI ya. Mau yang Paten, apa hak cipta, dan sebagainya itu juga bisa. Kemudian, ya, tentang latar belakang invensi ini harus juga disemukan tadi, prior art-nya tadi. Apa sih yang menjadi kelebihannya tadi? Ini dituliskan di dalam latar belakang invensi. Nah, setelah latar belakang invensi, biasanya ada di template yang Bapak-Ibu terima itu ada urian singkat invensi. Nah, prinsipnya sebenarnya kalau urutan singkat invensi itu adalah sama dengan klaim. Klaim hanya tidak mungkin menerujuk kepada suatu gambar-gambar tertentu. Kalau mau gampang, yang klaimnya itu dikopikan saja di urian singkat invensi ini. Jadi, pada prinsipnya di dalam urian singkat invensi ini bisa mengungkapkan invensi secara umum, kadang-kadang juga memuat tujuan invensi. Nah, dimaksudkan di sini adalah untuk mengindikasikan fitur-fitur insensial invensi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah tadi. Nah, dapat dibuat sama dengan klaim. Jika lebih dari satu klaim utama, maka merupakan gabungan dari klaim-klaim tadi. Jadi, sebenarnya bisa juga ini invensi itu sama dengan klaim yang klaim dikopipastikan saja di sini. Kemudian, di dalam urian singkat gambar, di sini, di dalam urian singkat gambar ini hanya mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar. Gambarnya boleh dari 1 sampai R. Baik yang tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau potongan X-X. Nah, gambar ini dianya disingkat dengan menunjukkan urutannya. Dapat juga jadisan gambar dari prior art. Kemudian, urian lengkap invensi ini harus memenuhi persyaratan informasi-informasi apa. Di sini, informasi yang dijelaskan itu harus lengkap, tidak tahu cukup. Sehingga memungkinkan orang yang ahli di bidangnya dapat melakukan akannya. Kenapa? Karena patent ini kan nanti diharapkan bisa dihilirisasi. Yang menghilirisasi siapa? Bukan Anda selaku inventor. Yang menghilirisasi adalah perusahaan yang mungkin Anda tidak terlibat di dalamnya. Mereka hanya taunya membayar saja ke Anda. Tapi yang mengembangkan adalah orang lain. Nah, ini harus bisa dimengerti oleh orang lain yang memang ahli dalam bidang tersebut. Jadi, ketika membuat urian lengkap ini, maka pembaca yang dituju adalah orang yang ahli di bidangnya. Sesuatu yang sudah implisit di sini dalam urian lengkap tidak perlu dijelaskan lagi. Contohnya apa? Misalnya, saddle sepeda. Kalau sudah menjelaskan saddle sepeda, tidak usah menjelaskan roda. Karena otomatis pasti sudah. Kemudian, di dalam urian lengkap tadi juga dijelaskan suatu cara metode terbaik untuk melaksanakan invensi tersebut. metode terbaiknya apa? Bagaimana mengimplementasikan invensi tersebut. Kemudian, penulisan istilah, apa ukuran simbol dan tanda juga harus konsisten. Nah, sebaiknya yang digunakan adalah pengukuran yang menggunakan sistem internasional. Karena ini yang menggunakan adalah orang lain, bukan orang lokal. Mungkin lebih mana bisa dibawa ke patent di tabung. Ini contoh, kalau klaim bagaimana? Ini contohnya klaim. Biasanya, di dalam suatu patent itu intinya adalah klaim. Entah di apa sih sebenarnya yang mau kita klaim. Jadi, ibaratnya klaim itu adalah inti dari invensi yang akan diminta perlindungannya. Nah, klaim ini menentukan lingkup perlindungan. Maka bentuk, isi, dan kejadiannya harus sejelas mungkin. Contoh, ini kalau tipe klaim di bidang farmasi itu bisa produknya yang diklaim. Bisa prosesnya, bisa indikasi atau penggunaannya. Kalau produknya apa yang diklaim, misalnya senyawa atau substansi kimianya bisa. Komposisi dan formula obat juga bisa. Kombinasi juga bisa, dosis juga bisa. Kalau proses, prosesnya bisa menghasilkan senyawa tadi. Atau proses untuk menghasilkan komposisi. Atau proses untuk menghasilkan bakal obat. Nah, kalau indikasi. Kalau indikasi, bisa klaimnya tentang penggunaan pertama senyawa tadi, penggunaan kedua senyawa produk yang diklaim. Ini contoh. Ini contoh dari klaim. Itu senyawa dari formula ini ada seperti ini. Bapak, diklaimnya apa saja yang di. Kalau ini, misalnya klaim tentang bentuk polimorph. Ini sudah jelas klaimnya. Suatu senyawa seperti yang di dalam klaim satu di bidang dua. Klaimnya suatu bentuk kristal dari trans. Bentuk kristal dari klaim satu. Nah, ini dijelaskan sejelas. Itu adalah klaim. Nah, pada umumnya, kalau tentang klaimnya itu tentang komposisi, biasanya mengandung satu senyawa aktif dan ekspian yang diperima secara formasi. Itu kalau tentang komposisi. Kalau tentang formulasi, biasanya dalam suatu bentuk formula, yang dapat mengandung satu bahan aktif dengan perinjiannya dari jenis ekspian maupun dosis yang digunakan. Nah, kalau misalnya klaimnya itu tentang klaim kombinasi, ya ini harus sinergis, mengurangi efek samping sifat farmakogenetik yang lebih baik, meningkatkan bioavailibilitas. Kalau tentang dosis dan sediaan, ya misalnya umumnya dijelaskan sebagai klaim produk, sering berupa dosis efektif dan dosis pediatri. Dosis baru untuk produk yang telah dikenal atau suatu indikasi dan sebagainya. Ini contohnya. Sediaan padat orang yang memiliki dengan kandungan 40 mg atau 20 atau nanti dan ini dijelaskan secara. Kalau proses, klaimnya tentang proses, ya prosesnya itu. Misalnya klaim proses untuk epoksida. Nah, ini terdiri dari pembuatan klohidrin, dehidroklorinasi, pembuatan klohidrin, dan supaya ini dijelaskan satu per satu secara jelas. Kemudian, kalau klaimnya ini tentang apa? Penggunaan terapi pertama, ini bisa dikuliskan sebetulnya. Kalau senyawa yang telah dikenal, Anda juga jelaskan bisa. Penggunaan terapi, dan sebagainya. Nah, bisa dikatakan, ya ini langkah-langkah dalam mencintai spesifikasi patent, ya. Ketika mendapatkan ide ini, ya, Bapak-Ibu gambarkan dulu. Paling penting itu sebenarnya gambar dulu. Gambar, itu paling penting. Kemudian baru bisa lakukan penelusuran. Nah, setelah gambar sebenarnya membuat klaim. Klaim-klaim nanti dikopi di urian singkat invensi. Nah, setelah itu bisa berkembang ke yang lain. Ini adalah langkah-langkah mencintai spesifikasi patent, ya. Pertama, melakukan penelusuran, ya. Baik di, mungkin di JANHG atau di Google Patent atau di Espace Net, ya, itu juga bisa. Kemudian menyiapkan gambar, menyusun klaim, menyusun urian lengkap, menyusun ringkasan invensi, menyusun latar belakang invensi, dan menyusun urian singkat gambar, baru menyusun abstrak. Ini adalah sebenarnya urutan yang paling ideal ketika akan membuat suatu deskripsi patent. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh tentang penyusuran-penyusuran spesifikasi patent. Nah, ini komposisinya dulu seperti apa, Anda narasikan. Ini contoh tentang penelusuran, ya. Ini kan tentang kedelai. Cari aja ini di UWS Patent, tentang protein kedelai, kenapa. Semua yang berhubungan itu Anda list dulu, nanti cari yang paling dekat. Kalau ini, klaim mandiri produk. Nah, kalau klaim mandiri produk ini misalnya klaim suatu produk nutrisi yang terdiri dari tepung protein kedelai, nah ini antara satu dan dua. Nah, ini sebenarnya hubungannya bisa independen. Ini kalau klaim mandiri proses, ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau klaim mandiri penggunaan, ini contohnya. Untuk klaim medis pertama. Nah, ini adalah klaim. Ini contoh klaim ini. Suatu produk kedelai yang mengandung tepung dan blablabla. Ini kan sudah jelas. Ini contoh dari suatu klaim. Nah, kalau urian lengkap invensi ini sudah saya jelaskan tadi adalah cari taraya terbaik untuk implementasi, menggunakan standar internasional, dan perusahaan ukurannya itu harus konsisten. Ini juga sama tadi, lingkasan singkat. Saya rasa itu sedikit tentang drafting patent. Mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi dulu. Pak Peter, silakan. Mungkin banyak yang tidak jelas. Terima kasih, Prof. Fredka, untuk penamparan materi pada sisi yang kedua ini. Untuk memandu diskusi, Pak Yohanis Tanke selaku penanggung jawab program tersebut sering. Berikan kesempatan. Silakan, Pak Yohanis. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ya, baik. Bapak-Ibu mungkin sudah menyimak presentasi dari Pak Pak Rekno. Saya kasih kesempatan untuk mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. sesuakan kepada Bapak-Ibu. Silakan, Bu. Atau ada Bapak-Ibu yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang ingin bertanya. Di Unceng ada yang sudah punya patent belum, Pak Yohanis? Oh, di Unceng saya tidak begitu tahu ya, Bu. Sudah ada. Sudah ada, Bu. Sudah ada, Prof. Ibu Oktolia. Sudah ada patent yang dimiliki oleh Unceng. Oh, sudah ada. Sudah ada ketanyaan. Ibu siapa? Ibu Oktolia. Togibasa. Oh, yang di Epiprovisika, ya? Dia sudah ada hak patentnya. Ada berapa jumlahnya yang keseluruhan? Seunceng. Saya tidak tahu, Prof, kalau seunceng. Kalau selama ini, misalkan Ibu Ida juga mengurus hak cipta, kan ya? Yang mengurusin Ibu Ida secara pribadi, secara personal, atau lembaga? Pribadi, Prof. Terus, hak pemegang haknya siapa? Saya kan ada dua hak cipta. Itu satu buku, satu lagi itu penelitian. Jadi saya dapatkan oleh online. Hak cipta penelitiannya berupa apa, Bu? Apa ya? Yang rumus, Prof. Jadi saya hari itu kebetulan dapat dana penelitian dari DRPM. Oke, jadi itu jadinya hasil penelitian saya itu saya hak ciptakan, seperti itu. Baik. Kemudian pemegang hak ciptanya siapa, Bu? Saya. Bu Ida, sendiri. Saya, iya. Mungkin ini sedikit saya menggarisbawahi. Bahwa semua penelitian, ataupun pengabdian, yang menggunakan uang negara, itu semuanya harus membali menjadi milik negara. Siapa negara yang dimaksud di sini adalah institusi sebagai wakil dari negara. Sekarang, kalau PAK, HKI-nya itu atas nama pribadi itu tidak bisa digunakan, kalau dia didanai oleh uang negara. Uang negara dari mana saja? Bisa dari DRPM. Bisa dari uangnya Uncen. Uncen negeri kan? Istitusi negeri kan? Ya. Berarti semua HKI yang timbul dari pemberian hibah uang negara itu harus dikembalikan ke negara. Dalam artian di sini Uncen sebagai wakil negara. Inventornya, misalnya, Inventornya tetap Bu Ida. No problem, karena memang yang mengembangkan Bu Ida. Tapi pemegang hak ciptanya adalah Universitas Jendera Wasi. Oleh karena itu, saya sarankan untuk hak kekayaan intelektual ini dikoordinasi di dalam lembaga di Uncen. Kalau sekarang di Uncen itu belum ada sentra HKI, bisa masih di bawah LPPM. Ada enggak ketua LPPM-nya di sini? Tidak ada, Prof. Itu sebenarnya. Sebenarnya... Sebenarnya kalau... Sebenarnya undang ketua LPPM boleh. Ini jadi, itu harus dikoordinasi. Sudah dikasih undang, sudah diundang. Cuma mungkin ada... Begini, mungkin kalau sekarang Bu Ida, hak cipta sih tidak begitu masalah di dalam pemeliharaan. Kalau hak patent, itu harus ada pemeliharaan. Kalau cuma hanya terbatas pada hak sertifikat saja, itu menjadi tidak berarti. Karena tujuan kalau hak patent, itu kan ada komersialisasi. Komersialisasi. Nah, pada hak patent itu harus ada pemeliharaan dan sebagainya. Yang membayar siapa? Yang membayar adalah lembaga. Makanya pilih. Hak patent yang dipelihara itu adalah hak patent yang bisa mendapatkan pemasukan untuk lembaga tadi. Nah, ini sebenarnya... Kota Sering kan berfungsi untuk memberikan informasi seperti ini. Untuk memberikan informasi seperti ini harusnya. Ini yang mengelola adalah lembaga, bukan person by person. Nah, sebenarnya kemarin saya ingin sekali di Uncen ini setelah ada data sharing, itu ada peningkatan hak kekayaan intelektual. Bolehlah tentang hak cipta maupun hak patent. Nah, kalau bisa sebenarnya saya sudah sharekan ke Pak Yohanis, ada tidak list dari penelitian atau proyek dosen yang saat ini sudah ada, nanti saya bantu untuk memetakan mana yang bisa masuk patent, potensi untuk didaftarkan patentnya, mana yang bisa potensi untuk didaftarkan hak cipta atau bahkan mungkin merek dagang. Jadi nanti luaran kegiatan ini jelas. Ada peningkatan hak kekayaan intelektual dari sekarang. Baselinenya sekarang kalau bisa, baselinenya di Uncen yang hak cipta berapa, yang patent berapa ada enggak? Itu mungkin bisa ditanya ke LPPM kah? Mungkin karena kan setiap tahun kan LPPM kan ada kinerja ya. Biasanya ketua LPPM itu minta dari kita dosen tentang publikasi, buku, dan lain sebagainya. Mungkin ada sih database-nya, karena kan setiap tahun itu LPPM ada buat laporan tentang kinerjanya. Ini masukkan saja dari saya, enggak harus sekarang ya. Maksudnya ini masukkan saja untuk perbaikan manajemen ke depannya tentang hak kekayaan intelektual. Karena sekarang akreditasi baik institusi maupun prodi itu hak kekayaan intelektual menjadi sesuatu yang penting juga. Bahkan dia menjadi luaran utama di dalam penelitian sekim terapan. Itu luaran utamanya bukan jurnal. Jurnal itu dianggap sebagai luaran tambahan. Luaran utamanya adalah tentang hak kekayaan intelektual untuk skim terapan. Begitu ya. Ini sedikit masukkan saja. Ada yang ingin bertanya silahkan. Ayo Bapak Ibu, siapa ada yang mau ditanyakan? Atau ada mungkin yang sudah siap-siap mau diajukan? Boleh kalau ada yang kemarin sudah saya kirim ini template terus mulai menulis. Ayo mungkin sama ada. Saya bantu feedback. Masih bingung Pak. Apakah bisa atau tidak yang itu. Sayangnya yang sudah disampaikan menurut itu Pak Adekan. Cuma Pak Adekan tidak ada. Tidak tahu kegiatannya ada. Mungkin tidak harus sekarang ya. Kalau memang belum ada enggak apa-apa. Nanti mungkin setelah mendapatkan penjelasan saya nanti di rumah bisa mulai merenung apa ya kira-kira yang bisa saya tulis pakai template yang saya kirim di grup ya. Kemudian nanti pertemuan yang akan datang akan saya beri feedback. Kalau bisa sebelum pertemuan mungkin bisa dikirimkan lewat grup atau Jabri ke saya boleh ke Pak Peter boleh ke Pak Yohanis boleh nanti oleh Pak Peter atau Pak Yohanis disampaikan ke saya. Saya akan berikan feedback. Lumayan loh mumpung saya mau memberikan feedback. Ini kalau konsultasi dengan tim-tim dari tim apa saya kasih tahu ya kalau ini konsultasi tentang draftan ini dengan orang-orang di JKI itu satu konsultasi harganya 4 juta. Kalau sama saya gratis. Kalau gitu saya teruskan dengan materi yang kedua ya kalau tidak ada ya. Rob, bentar mau tanya Rob. Ini kan kita mau upload proposal terus kan disitu ada dikatakan bukti perolehan KI kekayaan intelektual berarti kalau yang hak cipta tadi yang seperti saya katakan yang saya punya itu buku dan penelitian itu sudah masuk bisa kita oh itu sudah bukti KI ya Bu ya saya kira itu hanya untuk hak patent saja. Masukkan saja. Ada sertifikatnya tuh? Ada, ada. Masukkan saja. Ada. Oke, terima kasih. Baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan ke materi yang kedua ya karena di jadwalkan saya memberikan 2 materi ya Pak Peter. Oke, oke. Nanti pertanyaan mungkin di belakang saja. Oke, silahkan. sebab saya nyari ini yang kemarin saya tadi Sudah kelihatan belum? Sudah. Kalau tadi salah satu jenis tentang hak kekayaan intelektual itu adalah hak patent. Ada hak kekayaan intelektual lain adalah tentang perlindungan merek dan pengembangannya sebagai brand image. Jadi merek ini juga mungkin nanti Bapak-Ibu dalam perjalanannya itu juga perlu merek. Apa contohnya di institusi banyak kalau Bapak-Ibu mungkin kemarin ada yang Pak Agustinus itu tentang banyak memproduksi, memproduksi barang-barang yang dari barang-barang bekas teknologi tepat guna. Ketika dijual itu kutu merek dan sebagainya itu semakin masuk mengembangkan suatu brand image. Bahkan di kampus kami logo itu didasarkan hak mereknya. Logo itu termasuk di dalam hak merek. Nah, di sini merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Nah, ini sudah mungkin sudah sedikit sini saya skip aja kemarin sudah tentang hak-I. Nah, ini di sini ya pada prinsipnya di dalam hak-I itu kemarin ada pembagian hak-I yang hak cipta itu adalah hak personal. Kemarin kan dibanyakan-banyakan pengawasannya bagaimana? Nah, yaitu secara personal dan hak kekayaan industri. Nah, selain hak cipta tadi, dia mempunyai, merekernya adalah hak kekayaan industri. Nah, di sini hak cipta, kalau hak cipta itu melahirkan hak eksklusif atas karya cipta dan kurung waktu tertentu, mengawasi pemanfaatan hak ekonomi, juga melahirkan hak moral. Itu adalah hak cipta. Apa yang termasuk di dalam hak cipta? Banyak, misalnya ini, cakram otomatis, logo ini, kemudian opera, lukisan, sistem program, buku, perangkat keras, globe, dan ini semuanya bisa di hak cipta. Nah, kalau hak kekayaan industri ini adalah produk barang atau jasa yang kita bangun dengan biaya dan pemikiran intelektual mengguna mendukung industri usaha kita. Itu adalah hak kekayaan industri. Nah, apa saja yang mendukung hak kekayaan industri ini? PVT itu masuk dalam hak industri. Kan apa? Misal pengembangan bibit, pemulihan tanaman bibit padi, dan varieras padi, dan sebagainya. Nah, warieras bunga itu kan dia bisa di industri, kan? Kemudian patent, kemudian desain industri, tata letak sirkuin terpadu, merek siadakang ini masuk di dalam hak kekayaan industri. Karena semua industri hampir selalu memerlukan hal-hal seperti ini. Nah, hari ini kita hanya akan membahas yang merek. Tadi sudah patent ya, sekarang merek. Nah, di sini kita fokus ke merek. Nah, merek itu bisa berupa tanda, tandanya berupa apa? Bisa gambar, ini. KFC ini gambar. Bisa nama, LV ini gambar. Bisa kata huruf, ini. Bisa angka-angka, 7-11. Bisa kombinasi, baik angka dan huruf. Bisa susunan warna, ini kayaknya Windows ini ya. Ini warnanya sudah tetap, ini enggak ada Windows warnanya ungu. Hitamnya enggak ada warnanya selalu ini. Karena dia merek yang dijadakan adalah susunan warna. Nah, di sini semuanya ini tanda ini, yang sebagai brand tadi, sebagai merek tadi, harus memiliki daya pembeda. Daya pembeda yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau dasar. Jadi ini, harus memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau dasar. Nah, undang-undang tentang merek itu sendiri, tahun 2001, pasal 1, angka 1. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa merek diperlukan? Jadi di sini merek diperlukan sebagai tanda pengenal barang jasa untuk membedakan hasil produksi pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, di sini selain sebagai tanda, merek juga diperlukan untuk menunjukkan asal barang atau jasa. Sehingga diharapkan merek ini dapat meningkatkan jual aset perusahaan. Itu adalah mengapa merek itu diperlukan. Saya ingin tanya, kalau misalkan nih, Bu Ida, kalau Bu Ida, ini kita sesama wanita ya, Bu Ida, pengen pakai lipstick. Bu Ida, nemu lipstick yang nggak tahu itu merek Korea yang mungkin banyak ABG pakai. Kemudian disuruh milih, satunya adalah misalnya lipsticknya Estee Lauder. Bu Ida pilih yang mana? Maksudnya yang milih lipsticknya yang biasa dipakai, Prof, yang... Oke, kalau sekarang jangan lipstick ya, misalnya kalau tas saja. Tasnya nggak tahu ini merek apa, dengan saya kasih Diki pilih-pilih sama tasnya Louis Vuitton. Pilih mana nih? Ya, Louis. Pilih Louis, dong. Kenapa? 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 Saya pengen tanya. Karena sudah apa ya, branded. Karena si image-nya bahwa tas Louis Vuitton itu adalah tas yang bagus. Tas yang bagus kan, mahal. Mahal, sudah jaminan dia pasti bagus. Itu sebenarnya adalah mindset. Nah, ini membuat suatu barang bisa mempunyai mindset. Seperti itu suatu hal yang sulit. Nah, karena itu perlu penanda. Penanda walaupun palsunya juga banyak. Ya, palsunya juga banyak. Tapi ketika orang itu sebenarnya yang memakai barang, yang melihat mungkin tidak akan tahu asli atau palsu, tapi yang memakai itu kan sebenarnya akan lebih nyaman kalau dia asli. Rasanya ada rasa percaya diri ketika kita memakai barang yang asli. Ya nggak, Bu Mester? Iya, Pak. Iya, kan? Kalau orang lain mungkin tahu. Nggak tahu orang lain itu kita mau pakai LV yang asli atau yang KW. Tapi ketika kita sih pemakai merasa membeli tas LV ini, tas kecilnya sejarahnya 27 juta. Kan cuma kita yang tahu itu asli atau tidak. Di sini ada rasa pede tersendiri kan ketika kita menggunakan barang yang asli. Nah, menciptakan kepedean itu butuh biaya mahal. Sehingga LV ini meningkatkan, seperti ini dia butuh uang yang tinggal sedikit. Nah, ini akhirnya membuat pembeda. Membuat pembeda supaya meningkatkan jual aset perusahaan. Nah, ada beberapa unsur penting di dalam membuat merek di sini. Yang pertama adalah sederhana. Mudah diingat kalau bisa kreatifitas sendiri dan menarik. Yaitu adalah beberapa unsur yang penting di dalam membuat merek. Nah, bagaimana membangun brand image? Ini adalah yang pertama kualitas produknya yang terjaga. Kema percayaan konsumen. Jadi, promosi yang cukup bencar, jangkauan memasalahan yang cukup luas. Nah, ini. Jadi, ada beberapa hal yang tadi untuk membangun brand image tentang LV. Ini pasti dia karena produknya terjaga. LV yang asli itu enggak dari kulit sintetis. Jadi, dia dari kulit asli, kalau dari kulit buaya, ya kulit buaya beneran. Nah, karena produknya yang terjaga tadi, maka konsumennya menjadi loyal. Selain itu, juga dia bencar melakukan promosi dengan jangkauan yang cukup luas. Nah, sekarang saya ingin tanya di sini. Apakah hal itu berlaku juga untuk akademisi? Kira-kira belak perlu tidak untuk menjaga brand image seperti ini? Perlu, enggak perlu? Perlu, kan? Kalau misalnya kita akan mempromosikan uncen, ya kita harus mau ikuti aturan yang sama juga dengan yang ada di aturan branded tadi. Produknya harus terjaga. Produknya apa? Lulusannya. Produknya kan lulusan, kan? Kemudian karya-karya dosennya juga jelas. Sehingga orang percaya untuk mengirim alanya itu kuliah di uncen. Nah, walaupun sekarang institusi negeri itu tidak perlu promosi, saya rasa itu bukan hal yang bisa diabekkan. Institusi negeri pun sekarang promosi. Caranya dengan apa ya? Misalnya dengan eksibisi pameran dosen, seminar dosen-dosennya itu, karya-karyanya, mahasiswanya itu karyanya apa. Makanya setelah HKI ini ada topik tentang PKM mahasiswa. Hibah kompetisi untuk mahasiswa. Mahasiswanya perlu dilecuk juga. Tidak hanya dosennya. Orang kan, oh itu loh, mahasiswa uncen kan yang menang kemarin hibah kompetisi mahasiswa, kan? Nah, itu masuk poin. Kemudian, kita akan mulai dulu tentang sejarah perlindungan merek. Mungkin ini nanti berguna juga tentang merek itu untuk Bapak-Ibu ketika membimbing UMKM. Saya rasa di Papua banyak sekali UMKM yang merlukan bimbingan dari dosen-dosen uncen. Ini mungkin materi ini bisa langsung diterapkan Bapak-Ibu. Bisa juga Bapak-Ibu sebagai perentara nanti ketika akan membimbing di pengabdian, banyak yang membimbing UMKM, kan? Ini perlu juga disampaikan ke UMKM. Ini penting sekali, terutama untuk UMKM. Baik. Nah, di sini sejarah perlindungan merek. Ini hak atas merek. Ini timbul karena pemakaian pertama dan pendapatan merek hanya menimbulkan anggapan sebagai pemakaian pertama saja. Nah, undang-undang yang mengatur tentang merek ini adalah undang-undang nomor 19 tahun 92. Undang-undang nomor 14 tahun 97. dan undang-undang nomor 15 tahun 2001. Di sini secara konstitutif, hak atas merek itu timbul karena adanya pendaftaran. Sehingga perlindungan merek hanya diberikan kepada pemilik yang terdaftar. Walaupun merek itu nanti bisa disampaikan ke UMKM yang menjadi binaan Bapak Ibu. Walaupun dia mungkin sudah terkenal, sudah banyak mendatangkan pembeli dan sebagainya. Tapi selama dia tidak mendaftarkan merek tersebut ke Kemenkumham, dia bukan pemilik dari merek tersebut. Jadi kalau nanti suatu saat ada pemilih UMKM lain menggunakan merek yang sama, dan dia mendaftarkannya ke Kemenkumham, berarti pemilik merek yang pertama itu dianggap bukan pemilik. Dia tidak bisa menggugat karena dia tidak punya bukti secara hukum. Di sini, mengapa perlu sistem konstitutif ini di dalam merek? Kenapa? Akan memberikan kepastian hukum perlindungan tadi. Sertifikat merek inilah sebagai alat bukti. Pembatalan pendaftaran merek itu bisa melalui pengajian. Di sini dikatakan juga bahwa hak eksklusif, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, untuk digunakan sendiri oleh pemiliknya, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi kalau mungkin nanti ada yang sudah MGM itu punya merek, yang menggunakan ya yang daftar. Orang lain boleh menggunakan, boleh tidak boleh, kalau dia mempunyai izin tertulis dari yang sudah mendaftarkan. Ini bagaimana hak atas merek ini diperoleh? Dia diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran, mengajukan permohonan ke Dijen Hapi, atau dapat juga memalukan will. Kemenkumham di seluruh wilayah Indonesia, online juga bisa. Kewat itu yang DGIP itu kemarin. Ini merek yang tidak dapat di daftar, sama halnya dengan patent, juga ada beberapa yang tidak bisa dipatentkan. Merek pun ada yang tidak bisa di daftarkan, apabila usur etika tidak baik. Bercentangan dengan kesusilaan, norma agama, ketertiban umum, dan undang-undang. Tidak memiliki daya pembeda, sudah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan barang atau jasa. Ini tidak bisa di daftarkan merek. Merek yang dipolak, ini mempunyai persamaan dengan merek yang telah berdaftar pilih pihak lain untuk apa barang atau jasa yang sejenis. Kemudian juga mempunyai persamaan dengan merek yang sudah terkenal pihak lain, menyerupai indikasi geografis, menyerupai nama orang terkenal, badan hukum, nama negara, bendera, lambang negara, dan sebagainya. Itu pasti akan ditolak. Biasanya dalam hal terjadi penolakan, ini pemohon nanti dapat menyampaikan tanggapannya dalam waktu 30 hari. Apabila tanggapan diterima, maka terhadap merek tersebut akan diumumkan, namun jika ditolak yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke komisi banding merek. Jangka waktu perlindungan merek itu adalah 10 tahun tersebut sejak feeling date atau tanggal peninggungan permohonan dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Perpanjangan merek dapat dilakukan sejak 1 tahun sebelum berakhirnya pendaftaran sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan. Di sini ada beberapa kewajiban pemilik merek terjahat. Yang pertama adalah menggunakan sesuai pendaftarannya, memperpanjang jingkat jangka waktu pendaftarannya akan berakhir, yaitu sebelum 10 tahun. Merek pendaftaran juga dapat dihabiskan apabila merek tersebut tidak dipakai selama 3 tahun berturut-turut. Yang tidak dipakai, dia bisa dihabiskan. Pemakaian yang tidak sesuai dengan pendaftaran, misalnya pendaftaran mereknya untuk makanan, dia dipakai untuk jual baju. Itu tidak bisa dipakai merek tersebut. Kemudian bugatan melalui pengadilan niaga atas perangkatan DJHKI atau atas permohonan pemilik merek sendiri. Kemudian pendaftaran merek itu juga dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga ini diatur dalam pasal 68 sampai dengan 72. Nah, gugatan atas pelanggaran merek ini bisa gugatan ganti rugi, atau penghentian semua pembuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut melalui pengadilan niaga ini bisa. Tindak pidana di bidang merek ini sifatnya adalah diri aduan. Ini penyidiknya Polri atau PPNS, sangsinya maksimal 5 tahun penjara dan atau benda 1 miliar ribuan. Jadi, ini berhati-hati juga. Ini ada beberapa manfaat perdasaran merek, yaitu adanya perlindungan hukum, melarang pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak, memberikan izin kepada pihak lain, memakai lisensi dan mengalami tanpa hak. Nah, ini contoh. Apa yang bisa kita sungguhkan di sini? Kalau melihat gambar ini. Ini merek semua. Apa yang bisa kita sungguhkan di sini? Bisa enggak? Ini contoh merek ini semua. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi, pada dasarnya, merek atau brand ini penting sekali untuk usaha apapun, dan dalam untuk skala bisnis berapapun, baik skala bisnis kecil atau besar. Kenapa? Ya, karena merek itu penting. Karena merek gambar ini melalui logo akan mewakili karakter suatu perusahaan atau citra dari perusahaan tersebut. Merek itu juga menjadi penting, karena apa yang dipercaya konsumen, itu akan terwakili dari logo merek. Ini penting banget juga. Kemudian, ini merek yang dipanggung dengan baik akan menghasilkan logo kemerikannya. Semakin banyak pesaing suatu bisnis, maka merek sangat penting untuk mewakili keundulan desaing di baik di kelas yang sama maupun di tas seks. Ini, jadi, bisa didapatkan melalui DGIP Go ID, jadi membuat logo merek yang sesuai dengan target market dan mewakili karakter perusahaan. Ini, jadi, selain logo merek, buat tagline agar bermanfaat untuk komunikasikan logo merek, tempatkan setiap aktivitas promosi, lokasi jualan, saat event atau beberapa moment harga, dan merek itu bisa dibangun secara efektif dari produk yang berkualitas. Ini untuk membangun merek memerlukan layanan yang baik ke konsumen, jadi ini bisa mengangkat nilai, lakukan sponsorsif, dan merek yang ditagumi adalah yang tidak pernah berhenti melakukan inovasi, jadi always out of the box. Anggarkan budget untuk merek, ini sedikit tentang merek yang mungkin berguna Bapak-Ibu nantinya untuk di-sharekan kepada mungkin UMKM, binaan Bapak-Ibu sekalian. Itu sedikit tentang merek. Baik, waktunya saya kembalikan ke Pak Peter, silakan Pak Peter, kita masih punya waktu 30 menit lagi untuk tanya saya. Baik, terima kasih, Pak, untuk materinya. Pagi tadi untuk memandu diskusi, saya mengatakan Kepala Peter Hanis. Maaf, di sini tempat saya sangat gising. Oke, baik Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sekarang Pak atau Ibu? Ya, izin bertanya. Ya, silakan Pak Abner. Pak Abner, baik. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya mau menanyakan kepada Prof, yang pertama terkait tentang hak cita atau merek ini. Jadi, apakah yang pertama, apakah logo Universitas Cinderawat, digunakan di dalam istilahnya, kan banyak menggunakan beberapa istilahnya usaha-usaha ini, mereka menggunakan merek, misalnya macam logo Uncen ini, digunakan sebagai merek ditaruh di baju, terus kemudian ditaruh di pernak-pernik, misalnya gelas dan lain sebagainya. Apakah ini perlu didaftarkan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tentang hak cipta ini. Bagaimana misalnya hak cipta ini diberlakukan terhadap misalnya masyarakat pengrajin misalnya, lukisan kulit kayu ataupun misalnya ukiran. Karena terkesan di sini, misalnya macam di art shop-art shop, banyak terdapat hasil-hasil ukiran atau lukisan milik masyarakat lokal, yang kemudian keuntungannya lebih banyak didapatkan oleh art shop dibandingkan dengan masyarakat pemilik, istilahnya hak barangnya itu, misalnya lukisan atau lukisan. Ini kira-kira bagaimana, Prof? Karena contoh misalnya macam ukiran-ukiran kulit, ukiran-ukiran dari misalnya masyarakat asma, contoh, terus kemudian lukisan-lukisan kulit kayu dari masyarakat yang tani, HCI khususnya, kira-kira ini bagaimana? Karena yang terjadi selama ini, justru bukan lagi mereka yang melakukan ukiran atau lukisan, tapi justru mereka dari art shop-art shop ini yang melakukan itu. Nah, sementara kekayaan intelektual ini milik mereka, Prof. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih pertanyaan, Pak Apner. Ini tentang merek ya, dua-duanya sebenarnya. Nah, saran saya ya, sebenarnya walaupun ini istitusi negeri, logo WENCEN itu didaftarkan mereknya, Pak. Universitas kami juga didaftarkan kok logonya ini. Tidak hanya logo universitas, bendera masing fakultas itu juga didaftarkan logonya. Ke Kemenkumhan. Ini untuk menghindari penggunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika misalkannya nanti di luar, banyak juga yang membuat, misalnya pakai apa, sebagai souvenir dan sebagainya, tiba-tiba muncul saja logonya WENCEN. Itu kan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ketika WENCEN akan menuntut, sebenarnya kan tidak bisa juga, karena logo WENCEN kan juga, kalau misalnya saat ini belum didaftarkan, kan dia juga tidak berhak untuk menuntut seperti itu. Nah, saran saya ini sebaiknya didaftarkan. hampir di semua perguruan tinggi negeri itu juga, ya enggak tinggal negeri ya, hampir semuanya sekarang sudah mulai, itu istilahnya itu mele-in, mele-tentang pentingnya kelinggungannya juga. Itu supaya tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak dikanggung jawab. Itu mungkin tidak, Pak Abdel. Kemudian yang tentang merek untuk pengrajin. Nah, ini kok malah yang dapat nama yang art shop. Nah, ini adalah suatu perbedaan di sana. Kita tidak tahu, apakah pengrajinnya itu memang dia sudah memiliki perjanjian dengan art shopnya itu atau belum. Dalam arti ya, ibaratnya pengrajin itu hanya mensuplai. Hanya mensuplai barang kerajinannya, nah semuanya, finishingnya dan semuanya itu dijual atas nama art shop. Nah, itu kalau sudah ada perjanjian seperti itu ya. Pengrajin tidak bisa apa-apa. Karena memang yang akhirnya kan yang dijual adalah brandnya art shop tersebut. Nah, seharusnya kalau seperti itu, kita selaku akademisi itu punya tanggung jawab moral. Ya, punya tanggung jawab moral karena fungsi dari kita itu adalah sebenarnya kan mengangkat peradaban masyarakat. Mengangkat peradaban masyarakat dalam segala itu fungsi dari akademisi. Kalau seperti itu, ketika pengabdian, ambillah misalkan dari Bapak Ibu pada yang mengangkatkan kepada UMKM, mari kita. Mereka tuh bisa mulai mandiri sedikit demi sedikit. Mulai mandiri sedikit, mulai dari pembinaan produknya. Mungkin harus lebih diperhatikan juga. Mungkin produknya supaya lebih jauh. Mulai dari manajemennya. Mulai dari seperti hak-hak yang terlindungi tadi. Entah itu mungkin kalau hak melek itu terlalu lama, desainnya dulu mungkin Pak Apner ya. Kan kalau misalnya lukisan kayu dan sebagainya, itu masing-masing kan pengrajin punya ciri khas. Dia tidak, supaya menghindari, dia diduplikasi oleh art shop tadi. Dasarkan hak ciptanya. Jadi dia paling, hak cipta itu kan murah ya bayarnya ya. Kalau tidak salah sekitar 600 ribu. Kalau apa? Kalau di lewat... Berapa begitu? 400 ribu. 400 ribu. Saya tidak begitu apal dengan ini. Itu kan paling tidak desain. Dia terlindungi, tidak mudah diduplikasi. Itu dari desainnya. Kalau dia belum mampu menjual brand. Belum mampu menjual brand. Dalam artian kalau art shop itu kan memang kemampu untuk menjual brand. Orang kalau beli di art shop itu paham deh pasti kualitasnya bagus. Nah itu desainnya dulu. Mungkin dari yang kecil seperti itu. Tapi tetap didik selalu secara kontinu ya. Sustainability-nya itu harus terjaga Pak Abner. Nah itu adalah tanggung jawab kita sebagai akademisi. Makanya kalau ada program Tridharma itu kan akhirnya tidak hanya untuk diri kita dan mahasiswa. Tapi yang pengabdian itu kan sebenarnya targetnya adalah masyarakat di sekitar kita yang harus kita angkat derajat dan martabat. Begitu ya Pak Abner ya. Pak Abner? Sudah ya? Ya siap, siap. Terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan Pak Abner? Jelas nggak yang saya jelaskan? Ya, sangat jelas sekali. Karena memang kendala ini kebetulan ada beberapa mahasiswa ini memang kehidupannya bergantung dari hasil-hasil kerajinan yang mereka lakukan. Nah, kebetulan untuk tetap bertahan hidup terus kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya mereka biasanya menghasilkan ukiran-ukiran ini. Jadi untuk sampai saat ini memang ya itu hasil kerja individu mereka masing-masing. mahasiswa ya Pak? Ya mahasiswa. Nah, itu bisa kalau bisa. Kalau bisa mahasiswanya disuruh ikut yang sesi PKM ya. PKM untuk mahasiswa itu nanti ini sebenarnya jadwalnya tepat sekali. Karena ini kan kegiatan kita akan berakhir di November. Ya Pak Yohanis ya akan berakhir di November. PKM itu biasanya bukanya Desember. Kalau di akhir kegiatan ini kita bisa menghasilkan proposal PKM untuk mahasiswa itu bisa langsung disapit nanti di bulan Desember. PKM mahasiswa itu salah satunya adalah kewirausahaan. Itu kan nanti didanain. Di Uncan sudah pernah ada yang dapat PKM? Yang didanain oleh DRPM? Tidak. Banyak prop dari Etnipa prop. Sekarang kan itu bisa dimasukkan ke situ. Tapi untuk jangka panjang. yang sebenarnya kalau PKM itu juga kompetisinya itu juga ketat. Saya sebenarnya itu sih nanti mungkin bisa di kita bahas di yang PKM. Alangkah baiknya kalau di LPPM itu juga membentuk semacam namanya PIK. Pusat Inkubasi Bisnis, PIB. Nah apa itu Pusat Inkubasi Bisnis? Jadi itu banyak untuk membantu baik dosen maupun mahasiswa. Kalau seperti yang dicontohkan oleh Pak Abner tadi, mahasiswa banyak yang menggantungkan hidupnya dalam membuat desain-desain tadi. Kenapa ini tidak difasilitasi oleh institusi? Melalui PIB ini. Jadi dia, PIB ini membantu. Mungkin tadi kalau mungkin bisa membantu di dalam pengurusan ciptanya sih LPPM. tapi memelihara tadi, meng-encourage mahasiswa untuk bisa ciptaan-ciptaannya tadi didaftarkan, walaupun nanti itu nanti akan menjadi kerjasama antara mahasiswa itu dengan kamu. Sepaling tidak mahasiswa itu terlindungi. Kalau bisa, malahan menciptakan seperti mungkin semacam art shop kecil yang pemiliknya. pemiliknya adalah uncen itu sendiri. Jadi dia memberdayakan mahasiswa yang memang punya keahlian di dalam desain-desain seperti itu, diwadahi di dalam uncen nadi. Mungkin itu saran saya loh, ada PIB. Nah, selain punya mahasiswa, dosen pun juga bisa terbantu. Dosen yang mempunyai penelitian, seperti misalnya kemarin Pak Agustinos itu, yang punya banyak penelitian tentang how to create teknologi tepat guna yang bisa dijual dan pesan. Itu coba ikut memanajemenkan di PIB tadi, sehingga arahnya itu jelas dan sustainability-nya itu juga terjaga. Nanti kaderisasinya, baik ke dosen-dosen muda maupun ke mahasiswa, itu juga manajemennya bisa diatur oleh kampus. Itu saran saya. Kalau misal ada, bisa, kalau belum ada, kalau sudah ada, bagus. Tapi kalau belum ada, mungkin mulai bisa dirilis di pusat inkubasi bisnis, yang memang berusaha untuk mengakomodir karya-karya dari dosen maupun mahasiswa di lingkungan uncen. Itu ya, mungkin ini sekedar usulan. Silakan, ada pertanyaan lagi. Halo? Pak Yohanis, kalau saya boleh tanya, ini fakultas di uncen itu apa saja Pak, yang sekarang hari ini banyak mengikuti program ini? Karena nanti akan saya berikan contoh-contoh yang paten, untuk pertemuan yang datang, kalau tidak ada yang ingin apply, itu seperti apa sih untuk masing-masing bidang? Kalau tadi yang saya jelaskan masih banyaknya untuk farmasi. yang kebanyakan diikuti ini Pak, teknik, tekniknya apa? Tekniknya semua ya? Tekniknya mesin, Pertanian tidak ada di uncen. Oh tidak ada di uncen. Kedokteran? Ada. Berarti teknik MIPA, Kedokteran? Ada Fisip, Prof. Ada Fisip. Dan antropologi. Ada hukum, ada ekonomi, MIPA, FKUP, teknik, FKM, Kedokteran, dan olahraga. Oke, nanti saya menelit, nanti serting saja fakultas yang ada di uncen itu apa, nanti pertemuan berikutnya akan saya tunjukkan contoh-contoh paten di masing-masing bidang yang mungkin relevan dengan yang ada di uncen saat ini. Saya mempunyai gambaran, tapi tidak tertutup kemungkinan. Kalau tadi setelah penjelasan saya tentang paten itu, Bapak-Ibu mencoba saja, mencoba dulu, membuat drafting paten. Saya rasa Bapak-Ibu di sini semuanya punya penelitian, kan? Coba penelitian tadi dinarasikan dalam drafting paten tadi. Saya akan memberikan feedback untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin begitu ya Pak Yohanis ya. Jadi memang mungkin bisa sekalian praktek. Nah ini contoh paten di bidang matematika, Bu Ida tadi tanya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau matematika pure itu tidak bisa dipatenkan Ibu. Kemarin saya sudah memberikan saran, kalau memang seperti itu, coba Ibu Ida berkolaborasi. Berkolaborasi berhadap misalnya dengan, boleh dengan kedokteran, boleh dengan teknik. Mungkin itu bisa mengembangkan teknologi, bukan bersamaan matematika. Karena kalau paten di matematika, memang meskipun Bu Ida menemukan rumus baru, itu tetap tidak bisa dipatenkan, karena itu memang sudah ada undang-undang yang mengakut. Jadi paling jalan paling pas adalah kolaborasi. Pak Yohanis silakan, ada yang lain mungkin. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya Pak Yohanis Wanane, mau pertanyaan silakan. Suaranya kecil sekali Pak, saya tidak dengar. Lanjut berapa hal, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, lanjutan dari pertanyaan dari Pak Agner. Yang pertama, mungkin langsung bisa dijawab secara langsung saja Bu ini. Yang pertama terkait hak kekayaan intelektual dari kelompok, kelompok suku atau masyarakat tertentu itu, yang bisa mengklaim hak patennya itu dari mana Bu? Dari kelompok suku? Ya, kelompok suku. Misalnya Jawa. Jawa, Batik, itu yang bisa mengklaimnya dari mana? Yang bisa diklaim apa? Siapa yang dapat melakukan klaim itu? Oke. Terima kasih Pak Yohanis. Kalau tidak salah, berarti ini kan tentang hak kekayaan intelektual yang indikasi geografis. Ya kan? Misalnya Bati Solo atau Mendoan Banyumas. Atau misalkan Noken, Gua Mena. Kalau sampai mencantumkan indikasi geografis, misalkan ini nih, Mendoan Banyumas, tiba-tiba ada orang Papua mematenkan Mendoan Banyumas, yang mengklaim siapa? Yang harus mengklaim adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu tidak bisa orang-masa orang Papua mengendaftarkan hak kekayaan intelektual, Mendoan Banyumas. Ini adalah indikasi geografis yang mungkin di Papua tidak ada. Nah, sama juga. Kalau misalkan ada orang di sini, saya mengklaimkan, tiba-tiba mengklaimkan batik Papua di sini, maksudnya dalam artian batik itu universal. Tapi motif-motif yang di Papua itu, itu ya nggak bisa. Yang menunjukkan suatu indikasi geografis yang berhak mengklaim adalah pemerintah daerah. Kalau suku ya kepala, ya sukunya tersebut. Jelas ya Pak Yohanis ya? Karena indikasi geografisnya kan yang berhak di situ adalah yang pemerintah atau mungkin kalau suku ya kepala suku, kalau desa ya kepala desa. Jadi spesifik indikasi geografisnya itu gimana, Bu? Maksudnya kan kalau kita bilang batik, kalau kita bicara batik itu kan orientasinya Jawa lah. Nah, ini tiba-tiba dari Papua ada batik Papua. Batik Papua, batik Solo itu kan teknik batik ya. Yang membedakan itu kalau batik itu dipatenkan itu universal, Pak. Yang membedakan antara batik Papua dan batik Solo itu kan motif. Motifnya. Ya kan? Kalau motif itu sudah diaciptakan. Tapi kalau dia ngomongnya batik Papua, kalau motifnya itu yang dia ciptakan, yang membedakan adalah motifnya. Makanya kalau teknik batiknya itu sekarang tidak ada yang bisa memantengkan karena itu sangat universal. Tapi kalau motifnya kan tidak. Misal ya di Solo. Berarti itu hanya terkait. Kalau batik itu tidak menunjukkan motif geografis, Pak Iwanis. Misal yang motif geografis yang kemarin saya contohkan. Misal Ubi Cilembung, Susu Kudalian, Musa Tenggara. Itu kan jelas. Kopi, Gayo, Aceh. Kalau Papua kopi Amungme. Amungme yang saya sering minum kopi Amungme. Itu sudah menunjukkan motif geografis kopi Papua. Nah itu geografis. Ukiran juga para. Kan secara di Papua secara antropologi untuk klaim ukiran atau klaim corak-corak pada kelompok suku itu mengandalkan blend tersebut. Begitu, jadi saya tadi bertanya untuk kira-kira seperti tadi tidak melanjutkan dari dari Pak Iwanis bertanya soal haki tadi. Karena ada kelompok suku yang kemudian haki mereka ini dipakai lagi oleh kelompok yang lain ini ya. Kemudian kami merasa bahwa perlu ada penjelasan soal ini. Yang memakai kelompok yang sama, Pak Iwanis? Ya, karena macam begini, Bu. Kalau kita di Papua, misalnya untuk ukiran. Ukiran di dua kabupaten di wilayah besisir itu antara kabupaten Yapen sama Biar gitu ada pola ukiran yang berbeda, Bu. Sehingga ini kami mau tanyakan apakah itu masih tetap diklaim dari pemerintah atau langsung pada kelompok suku yang masing-masing ini. Bukan bisa sebutkan. Nah, setelah diklaim terus apakah itu dapat digunakan secara bebas oleh Arsop ataupun yang lainnya itu tampak hukumnya seperti apa? Ataupun kewajiban dari pengguna seperti apa? Sebelumnya saya ingin bertanya, dia mengklaimnya hanya secara risan atau dia mengklaimnya dia mendaftarkannya di pengadilan, Pak? Klaim yang? Mengklaimnya dia mendaftarkan di Kemenkumam? Ya, secara maksudnya. Atau masih hanya secara klaim sepihak? Kalau dia mengklaimnya secara sepihak saja, ya enggak masalah. Dia juga sama-sama tidak punya hak eksklusif yang dilindungi negara. Sejauh ini kalau dia mendaftarkannya di Kemenkumam, di sana pasti akan diperiksa kalau memang menunjukkan indikasi geografis dan yang mendaftar tidak sesuai dengan kriteria untuk pendaftaran yang menunjukkan indikasi geografis pasti akan direjek. Tapi kalau hanya klaim risan yang tidak mempunyai sertifikat secara hukum, ya sebenarnya ya biarkan saja. Ya biarkan saja. Kita tidak sama-sama mengklaim, sama-sama tidak mempunyai bukti hukum. Itu. Ya, ini pertanyaan ini lahir dari ada kasus kan Indonesia dengan Malaysia. Saya juga bertanya lagi pada kelompok yang paling kecil soal Reo Polorogo dan juga Pencaksilat itu. Ini kita seringkali dengar ini, kelebu-kelebu begini. Kalau dengan Malaysia itu sebenarnya agak sulit, karena sebenarnya kita dengan Malaysia itu kan satu rumpun, terutama yang orang daerah Sumatera. Sumatera itu kan memang dia sebenarnya ada. sejarahnya kan agak sulit, dengan orang Sumatera itu kan hampir 11-12. Jadi ketika saling ngotot itu ya juga sama-sama susah, karena ini akarnya itu sama. Jadi akhirnya cuma ngotot-ngototan saja, enggak ada ini. Karena mau di track itu juga sebenarnya karena akarnya sama, hanya terpisahkan oleh suatu geopolitis saja, sehingga ada yang merasa orang Malaysia, ada yang orang Indonesia. Tapi kalau secara kalijar kan memang sama itu antara Sumatera dengan Malaysia. Mereka mengklaim batik. mengklaim batik. Tapi kenapa? Karena mereka juga memang akarnya dia mempunyai batik juga. Di sini pun akhirnya Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya yang menjadi konsen adalah bukan tentang saling klaimnya itu, tapi memang harus percaya bahwa batik yang dari Indonesia itu memang lebih bagus dari batik yang di Malaysia, batik yang di Indonesia. Misalkan kalau yang dari Solo, batik Solo itu baik jawa itu, sebenarnya kalau menggunakan motif lama, kan setiap motif itu kan mempunyai falsafah sendiri. Misalnya ketika menggunakan motif parang, itu kan untuk orang yang mau berperang, sangat pamali seseorang biasa itu ketika akan bertemu itu menggunakan motif parang. Atau misalnya motif truntum. Motif truntum itu adalah untuk menunjukkan kesedihan. Sebenarnya motif truntum itu adalah untuk orang yang meninggal, sebagai penutup orang meninggal. Kemudian ada motif value tumurun, itu supaya kita bisa mendapatkan wahyu, kelihatan berjaya, motif babon angkem, itu adalah untuk supaya mempunyai anak. Saya hafal batik karena ibu saya orang Solo. Dan kebetulan memang menjiwai tentang setiap falsafah dalam batik yang ibu saya miliki. Jadi saya bisa menjelaskan itu. Nilai lebihnya adalah sebenarnya batik. Kalau batik Solo itu tidak hanya sekedar teknik membatiknya, tapi di setiap motif itu ada falsafah yang biasanya kalau orang Solo asli itu akan mematuhi. Tidak akan mungkin saya pesa menggunakan batik motif truntum, itu tidak akan mungkin. Karena itu adalah batik berduka, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya behind the skin itu batik itu, kalau menurut kami, itu tidak hanya sekedar tekstil dengan suatu motif tradisional, tapi behind the skin adalah falsafah yang ada di dalam setiap motifnya. Nah, itu yang mungkin tidak bisa didapatkan di tempat lain. Gitu sih Pak Yonis. Mungkin begitu ya. Iya, terakhir Bu. Soal penyembangan dari satu penelitian sebelumnya, atau satu penyembangan. Nah, itu kira-kira untuk dapat diklaim, atau untuk memperoleh lagi itu berapa presentasinya? Maksudnya penyimpangan bagaimana? Pengembangan, Pak. Pengembangan dari penelitian sebelumnya. Oke. Itu bisa dikirim sebagai, ini contohnya tadi yang kursi tadi. Misalnya kan dulu orang tidak mengenal kursi. Nah, tadi ada kursi. Kursinya statis. Fungsinya sama untuk duduk, tapi dikembangkan lagi tadi dengan kaki-kaki kursi tadi. Dia punya fungsi labiran sekedar duduk, dia punya fungsi untuk apa? Mengakomodir tinggi badan seseorang. Orang yang tinggi dan orang yang pener, dia bisa mengatur tinggi rendahnya kursi. Iya kan? Nah, itu kan berarti suatu hal yang baru. Suatu peningkatan fungsi. Ini bisa dipatenkan. Jadi, patent itu tidak harus selalu yang baru pertama itu tidak. Tapi, boleh dengan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Tapi, ada peningkatan fungsi. Kenapa saya bilang peningkatan fungsi di sini? Ya, karena tadi untuk penyelesaian masalah tadi. Masalahnya adalah misalnya abang tira. Tapi, beda kali ketika saya memberikan contoh tentang ban. Bannya hanya berbeda motif di tapaknya saja. Motifnya bagus, tapi tapaknya itu fungsinya sama. Dia tidak termasuk invensi. Kalau estetika, iya. Tidak cipta. Tapi, ketika dia tidak mendapat tambahan fungsi lain, selain hanya untuk menapak saja, ya sudah. Kecuali kalau tapaknya itu tiba-tiba nanti bisa membuat mobilnya melungkar kayak mobilnya Batman. Nah, itu bisa jadi invensi. Tapi, kan dia mau motifnya bunga, mau motifnya burung, mau motifnya garis, dia kan tidak menambah fungsi lain selain hanya untuk berjalan saja. Beda dengan kursi tadi, ketika dia dengan kaki-kaki yang dipanjang pendek. Kan ada fungsinya lain selain hanya tempat duduk. Dia bisa mengatur tinggi rendah kursi agar orang yang mau duduk itu sesuai dengan kursinya. Gitu ya Pak Yohanis? Berarti untuk pengembangan misalnya karya tulis ya, Lalu kita pengembangan pada pinggungan metodologi itu juga belum bisa dipatihkan ya Pak? Bisa, di pengembangan dalam apapun juga bisa. Mau petodologi yang dikembangkan atau apapun juga, sepanjang ada peningkatan fungsi itu dia bisa diadaptarkan. Jadi mau apapun yang dikembangkan sepanjang ada pengembangan fungsi. Gitu ya. Ya, silahkan Pak Yohanis tangi. Waktunya saya kembalikan ke Pak Yohanis. Ada lagi yang masih ingin bertanya? Oke, Bapak-Ibu mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu? Saya, Pak. Oke, silahkan Ibu. Mulita, silahkan. Selamat sore, Prof. Maaf, saya baru bergabung. Ya, mungkin saya ketinggalan informasi, tapi saya ini kan bidangnya pendidikan ya, Prof. Bahasa Inggris, pendidikan Bahasa Inggris. Yang ada haki yang kami dapat itu hanya, apa itu namanya? Hak cipta, Prof. Tapi untuk berpikir ke Paten, saya bingung juga kalau tadi dengar penjelasan Prof, harus berkolaborasi ya, seperti Bu Ida, ini kolaborasinya kira-kira ada ide apa gitu enggak, Prof? Untuk bidang saya, pendidikan Bahasa Inggris. Makasih, Prof. Oke. Kalau Paten yang mengajunya ke langsung nohok ke Bahasa Inggris memang sulit untuk dipatentkan ya. Kalau hak cipta, mungkin, saya tidak tahu kalau di dalam Bahasa Inggris itu hak kekayaan intelektual lainnya, mungkin hak merek itu bisa untuk kemudian desain, desain industri itu juga bisa ya mungkin ya. Tapi mungkin kalau yang paling pas ya merek tadi membuat suatu logo atau tulisan itu bisa. Tapi kalau untuk language itu yang menohok langsung ke Paten memang sulit, karena Paten itu sudah terbatasi adalah untuk pengembangan teknologi, baik grupa produk atau prosesnya tadi. Kalau model pembelajaran itu enggak bisa ya, Prof? Model pembelajaran tidak boleh. Tidak boleh dipatenkan. Sebentar, kalau maksudnya model pembelajaran seperti apa itu? Kalau misalnya kayak model, ya sebentar Pak Bernatir, saya tak menjawab Bu Monica dulu. Kalau misalkan kayak misalnya ya model Montessori gitu ya, dia model Montessori itu dia luarannya apa? Karena kalau Paten itu luarannya harus industri. Produk ya? Ya produk. Produk atau jasa sebenarnya sih enggak masalah. Cuman harus pengembangan teknologi ini. Akhirnya ya hak cipta. Biar Montessori itu dia pengembangannya adalah hak cipta. Yang nanti kalau mau dipakai itu seperti license atau franchise tadi. Berarti kayak modifikasi, misalnya katakanlah Montessori, itu dimodifikasi gitu ala-ala Papua. Ya, itu bisa. Itu hak cipta juga itu Montessori itu. Bukan Paten. Karena teknologi. Nah, kalau Ibu membuat alat peraganya, alat peraganya ini, justru malah alat peraganya ini bisa dipatenkan. Jadi, kan misalnya, ini kan Ibu dari pendidikan ya? Iya, Pak. Nah, itu malah alat peraganya itu, alatnya itu, instrumennya, alat itu, itu bisa dipatenkan Ibu. Misalnya ya, kalau kartu hitung cepat dalam bahasa Inggris misalnya. Misalnya ini ya. Dulu kalau belajar itu, aku pakai kartu hitung cepat, jadi kartunya bentuknya banyak itu, ada angkanya, kemudian ada quotes-quotes-nya. Nah, itu angkanya, bentuknya seperti itu kan mudah sekali. Itu dalam satu gelang, dalam satu gelang biasanya ada seratus. Seratus angka, ambil dia menghafalkan angka, satu sampai seratus, ada quotes-nya, dan sebagainya. Itu contoh ya. Itu, alatnya ini kan peraganya ini yang bisa dipatenkan, Bu. Kalau mau tujuannya patennya, mungkin juga Bu Monika nanti bisa berhubungan langsung. Karena Bu Monika coba kembangkan, bukan metode mengajarnya ya, tapi alatnya, alatnya untuk pembelajaran tadi, alat peraganya yang bentuknya hardware ini, itu bisa dikembangkan jadi paten. Saya coba besok saya carikan alat peragasi jenis yang sudah ada patennya ya, Bu. Di pertemuan ini. Nah, oke. Mungkin itu ya. Baik, ini ada Pak Bernadius Dulinson. Silahkan. Silahkan, Pak. Terima kasih, Prof. Mohon tadi terlambat bergabung. Prof, menyambung Bu Monika tadi, kalau alat peraganya saya bikin aplikasi semacam Android itu HKI-nya apa ya? Tidak boleh. Kalau aplikasi yang berhubungan dengan software tadi, dia maksudnya adalah cipta. Oh, cipta ya. Iya. Maksudnya adalah cipta. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Perlu didaftarkan enggak? Perlu sekali. Kalau Bapak mau supaya terjaga enggak di copy paste seenaknya oleh orang lain, tidak ciptakan saja. Jadi aplikasi tadi bisa ciptakan saja. Kecuali kalau Bapak mau mendaftarkan patennya adalah metode untuk membuat aplikasi tersebut. Tapi dengan catatan, metodenya itu bukan metode yang sudah biasa digunakan oleh orang lain sesuai dengan petunjuk penggunaan aplikasi itu. Katakan dia mau bikin 3D animasi. Film 3D animasinya itu dia tidak boleh dihapatenkan. Dia maksudnya hak cipta. Tapi metode membuat 3D tadi bisa dipatenkan sepanjang ketika membuat 3D ini Bapak-Ibu memang menggunakan metode sendiri tidak mengikuti guideline yang sudah diberikan oleh software aplikasinya tadi. itu paten masuknya. Jelas enggak? Karena yang selama ini terjadi kan bikin 3D animasi kan mengikuti petunjuk dari software yang kita gunakan kan, tool yang kita gunakan. Kalau kayak gitu enggak bisa dipatenkan metode seperti itu. Karena itu memang sudah metode SOP dari tool yang akan kita gunakan. Tapi kalau Bapak-Ibu mengembangkan metode lain supaya bisa menghasilkan 3D animasi, itu bisa. Tapi kalau 3D-nya hasilnya tadi, film animasinya tadi tidak bisa dipatenkan. Hasilnya adalah hak cipta. Nah, kalau khusus yang Bu Monika, kenapa saya bilang alat peraganya? Karena saya dengan harapan alat peraga yang digunakan disini adalah bentuknya adalah hardware. Ada fungsi lain dari alat ini. Ini bisa di... Nanti saya coba-coba carikan yang tentang itu ya Bu Monika ya. Paten tentang alat peraga. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu penanya lagi silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ijin Prof, saya mau bertanya. Silahkan Bu Minah. Iya, saya Ibu Minah. Ibu Minah namanya orang Jepang. Ayo. Terima kasih Prof. Ijin Prof, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prof. Saya tertarik tadi dengan pertanyaannya Ibu Monika juga. Kami punya salah satu mata kuliah itu media promosi kesehatan berbasis kearifan lokal Papua. Harapannya kami itu bisa mendesain sebuah media dengan menciptakan kearifan lokal Papua. Pertanyaan saya, kami dengan masiswa itu mencoba untuk mendesain media dengan karakteristik lokal Papua. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dimasukkan juga dalam hak cipta atau seperti apa Prof? Minta penjelasannya. Terima kasih Prof. Tergantung apa dulu yang mau dikembangkan. Saya punya teman perawar di sini, dia mengembangkan cintang hitam. Cintang hitam. Untuk keperawatan luka. Nah, dia bisa dipatenkan ini cintang hitamnya. Berarti kan medianya ini. Tapi kalau hanya misalnya sekedar pembelajarannya dan bagaimana tutorialnya begitu, dia masuknya cipta, Bu. Nah, ini makanya Bu Minah, apa dulu yang mau dikerjakan ini? Ijin Prof, kami itu sebatas membuat media cetak seperti poster, leaflet, seperti itu Prof. Kalau hanya membuat media cetak seperti itu, masuknya cipta, Bu. Oke, iya. Baik Prof, terima kasih. Ada lagi? Ayo, Bapak Ibu, mungkin masih ada. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Yonis ya. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada, masih ada waktu sedikit saja ini. Silahkan, satu saja kalau ada. Satu ya. Satu ya. Tidak ada ya? Atau mungkin masih menunggu mungkin di tatap muka yang ketiga mungkin, Bu. Oke, saya sangat berharap kalau di tatap muka yang ketiga ada yang mau membuat semacam draft patent ya, dengan template yang sudah saya berikan, itu saya akan sangat senang sekali untuk memberikan feedback. Tapi kalau tidak ada ya, hanya saya mungkin pemungguan ketiga sedikit tentang pendampingan, dan mungkin saya akan memberikan contoh-contoh untuk masing-masing mungkin ya fakultas atau jurusan yang mempunyai relevansi dengan di Unceng. Tapi kalau ada yang dari Bapak Ibu sekalian itu akan sangat bagus. Itu saja. Mohon izin. Oh ya, Bu Agustina ya. Mohon izin. Oh, Bu Meskel. Silahkan. Minta maaf, ini saya dari ekonomi, tapi bukan dari Universitas Cendrawasi, saya dari Universitas Otto Gessler, Papua. Saya mau bertanya nih, Prof, mungkin tentang hak cipta. Kalau kami di ekonomi kan untuk patent mungkin agak susah. Nah, yang untuk hak cipta ini pertanyaan saya, misalnya kalau kita mau buat buku, apakah pada saat pengajuan hak cipta itu topiknya kan misalnya sama nih, Bu? Kan banyak buku yang topiknya sama, misalnya membicarakan tentang ekonometrika semuanya. Apakah pada saat kita mengajukan pengajuan hak cipta tersebut, caranya bagaimana supaya bisa lolos gitu, Bu? Kan sama-sama ekonometrika gitu? Kalau hak cipta itu selalu lolos, Bu. Karena fungsi hak cipta itu bukan ini hanya pencatatan saja. Tapi, Bu Maiske jangan pesimis kalau ekonomi tidak bisa membuat patent. Kemarin teman saya, orang ekonomi, dia bisa membuat patent apa? Dia kan membina pengrajin batik. Membina pengrajin batik dan dia mengembangkan alat semacam pongkor. Pongkor itu apa ya? Alat untuk pewarnaan. Pewarnaan batik gitu. Nah, di situ dia yang dipatentkan oleh dia apa? Alat pongkornya tadi. Untuk pewarnaan batik tadi. Jadi, dia orang ekonomi, tapi dia mematenkan alat pongkor pewarnaan tadi karena dia membina batik, pengrajin batik. Jadi, dia tetap bisa mengajukan patent. Jadi, bukan berarti orang ekonomi itu tidak bisa mengajukan patent. Bisa, tapi tergantung dari apa yang akan diajukan tadi. Jadi, dia orang ekonomi membina batik dan dia mengembangkan alat untuk pewarnaan tadi supaya hasil batiknya itu menjadi lebih bagus. Nah, itu dipatenkan alatnya tadi. Walaupun bukan bidangnya gitu ya, Prof. Jadi, sama dengan Bumonika tadi. Saya bilang, Bumonika coba kalau Bumonika memang mau yang tetap relevansinya kuat, ya bikin misalnya alat peraga untuk pengajarannya Bumonika tadi. Yang dipatenkan apa? Bukan metode mengajarnya, tapi alat peragaan. Gitu ya, Bumonika. Jadi, jangan patah arang. Jangan pesimil. Sebenarnya, tetap bisa saja. Sudah pusing nih, Prof. Mikir ini produk apa? Jasa apa? Jadi, mungkin kan di... Saya rasa di Papua itu kan banyak sekali pengrajin atau apa yang potensial sekali sebenarnya untuk Bapak-Ibu Bina. Nah, ini sih, itu yang buat meningkatkan produksi mereka itu sangat mungkin untuk dipatenkan. Tolonglah, saya sangat berharap Bapak-Ibu yang ada di sini, yang nomor TAP ini adalah garda depan akademisi di Papua, itu bantulah. Saudara-saudara sekitar Bapak-Ibu semua untuk dibantu, untuk menaikkan kesejahteraannya, kita angkat barakat dan matabatnya. Melalui apa? Melalui ilmu yang Bapak-Ibu miliki. Mungkin begitu ya, Pak Yohanis. Saya kembalikan waktunya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, Bapak-Ibu mungkin sudah waktunya sudah habis. Jadi, kami minta supaya ditatap muka yang ketiga, masih tetap semangat. Dan itu semestinya, intinya nanti kita akan mendapatkan bimbingan yang baik. Kalau yang pertama dan kedua ini, mungkin masih banyak bingung-bingung. Terutama juga saya masih banyak bingung, tapi nanti pada saat tata muka yang ketiga, kita akan mendapatkan bimbingan yang bagus. Mudah-mudahan, output kegiatan ini ada ada nanti dapatkan yang kita akan ajukan. Itu yang output kegiatan yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan, semangat kita sebagai akademisi, khususnya di Uncen, bisa semakin ke depan ini, semakin banyak haki. Dan mudah-mudahan institusi di Uncen itu akan mendata. Ya, mungkin saja sudah banyak haki-haki dosen, cuma tidak ada ratanya, sehingga kita tidak tahu. Mudah-mudahan, kegiatannya kita akan sampaikan ke bimbingan bahwa haki ini sangat penting untuk meningkatkan, khususnya kita di Uncen ini. Dengan haki ini, kita bisa beri biberapa, yang mempunyai tugas tentang ujab kita untuk bisa mengangkat mantabat Papua ke depan menjadi yang semakin baik. Dan untuk kegiatan yang ketiga, untuk tetamu yang ketiga, mungkin saya kasih ke Pak Apit kegiatan apa supaya nanti siapa harus nyumumkan nanti, kapan waktunya. Karena Pak, kegiatan ini Pak Apit harus beri penanggung jawab atau PIS-nya. Jadi, oke silahkan Pak Apit. Baik, terima kasih Pak Yohanis. Terima kasih juga Pak Pretno Soekyanti untuk kesempatan hari ini dapat memberikan pengamparan materi. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu semua yang berkenan mengikuti kegiatan di hari yang kedua ini. Kita punya waktu satu minggu untuk menuju ke sesi yang ketiga, yaitu nanti pada hari Rabu. Rabu tanggal 4, 4 November itu pukul 12 waktu kita di Papua ya. Pukul 10 waktu saya ya berat? Ya, pukul 10 waktu Barat, jadi pukul 12 waktu Papua. Jadi, satu minggu ini kalau memang ada yang bisa menyiapkan draft untuk nanti di bidming di sesi yang ketiga. Karena materinya adalah pendampingan, pendampingan pendaftaran hak cita, pendampingan penyusunan patent. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Pretno. Saya juga mungkin dipesan ke Bapak, Ibu semua, cobalah. Kalau kita tidak mencoba, ya kita tidak akan pernah tahu kesulitannya sampai di mana. Cobalah bikin drafting. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu kita bisa atau tidak. Semangat selalu. Mudah-mudahan, Bu. Ya, dengan demikian, mungkin kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini. Salam sehat Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai ketemu di setemukan ketiga. Sampai ketemu. Semoga saya punya kesempatan datang ke Papua. Amin. Ditunggu, Prof. Ditunggu. Terima kasih, Pak Peter. Terima kasih, Ibu Anastasia. Terima kasih, Pak Peter. Terima kasih, Pak Herbert. Terima kasih, Ibu Meskel. Terima kasih, Ibu Meskel. Terima kasih, Ibu Anastasia. Terima kasih, Ibu Anastasia. Tadi Pak Adikan simpat masuk, tapi... Ya. Ada kok. Itu burungnya siap, Pak? Ayo. Pak Pak Pak. Ijin pamit, Pak Pak Ibu. Ijin pamit. Bukan, bukan. Burungnya siapa bunyi itu. Amit bunyi itu. Oh, Pak B. Pantasan dari tadi. Pantasan nyaring punya Pak B. Ini penyaring. Bisa diamankan minggu depan itu, Pak? Bisa diamankan minggu depan itu, Pak? Dipatenkan aja bulungnya, Pak. Itu bisa dipatenkan itu, Pak. Dipatenkan. Suaranya itu suaranya. Suaranya bisa dipatenkan. Iya, suaranya. Di modifikasi dulu, baru di... Jadi... Alah, alah, alah. Kalau mahal biayanya tuh, patenkan itu, Burung. Ada, ada. Kita tuh menangkap. Masih tempat, Pak. Pak Betul. Ya. Pinter kalau mau patenkan burung, ngajak-ngajak, Pak. Ada, ada. Oh, iya. Komplet. Ada, ada. Oh, iya. Nanti komplit. Ada di WA. Nanti Pak Pit pagi saya kan di WA. Nanti saya diulangi lagi. Ada mungkin terlambat masuk mungkin. Templatenya ada ya, Pak? Memang terlambat. Ada, ada. Kirim lagi, Pak. Soalnya saya baru masuk. Nanti Pak Pit yang pagi.